Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kim kesempatan kali ini saya akan share konflik terbaru untuk gigam Nikita 20 yaitu konflik konjreng by Kim TV official dan inilah beberapa sampel foto yang dihasilkan menggunakan konflik ini sesuai dengan namanya konjreng jadi untuk warna yang dihasilkan cukup colorful ya teman-teman seperti ini meskipun hasilnya colorful namun masih tetap aman untuk objek kulit orang ya ini beberapa sampel foto untuk objek orang masih aman ya tidak over saturasi kemudian untuk konflik ini juga sudah support lensa 0.5 atau lensa ultrawide kemudian untuk foto di malam hari seperti ini contohnya teman-teman bagaimana kah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe aktifkan notifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke langsung kita tes ya yang pertama saya akan mencoba mode kamera terlebih dahulu kali ini lensa utama ya teman-teman Oke dan seperti ini hasilnya warnanya cukup colorful seperti ini jadi sangat cocok untuk foto pemandangan kemudian kita coba lagi teman-teman kita coba lagi kali ini menggunakan lensa 0.5 atau lensa ultrawide jadi ini adalah yang konflik W ya khusus buat device yang support seperti ini jadi untuk lensa ultrawide nya mantap banget cocok sekali digunakan untuk foto landscape atau foto pemandangan ini ada objek untuk orang warna kulit juga masih aman ya teman-teman nah seperti ini ini beberapa sampel foto di beberapa objek ya selanjutnya ini pengetesan untuk objek orang baik mode biasa maupun mode potret dan seperti ini hasilnya untuk warna kulit masih aman ya teman-teman kemudian untuk selanjutnya kita beralih pengetesan di malam hari yang pertama saya akan mencoba mode astrofotografinya kali ini mode astrofotografinya gunakan untuk foto let trail ya kalau kalian mau foto seperti ini pastikan kalian gunakan tripod ya teman-teman untuk hasil yang terbaik atau kalau nggak ada tripod bisa disandarkan yang penting handphonenya tidak gerak oke tunggu momen kalau momennya sudah pas ya kalau sudah dapat yang terbaik langsung kita stop ya oke kita stop teman-teman ketika di stop dia akan force close tapi nggak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan seperti ini hasilnya mantap banget colorful ya selanjutnya kita beralih masih tetap di malam hari kita coba menggunakan mode kamera ya seperti ini teman-teman kemudian masih di malam hari kita coba lagi kita coba arahkan ke langit ya oke dan seperti ini hasilnya ini untuk awb on hasilnya natural ya kemudian ini untuk awb off hasilnya saya konjreng banget kalau saya pribadi lebih suka awb-nya di on-kan ketika malam hari oke oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu bahan-bahannya ya yang pertama ada config nya itu sendiri yaitu config konjreng silahkan di download nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi kemudian yang kedua buat kalian yang belum punya gcam nikita 20 silahkan di download terlebih dahulu ya teman-teman buat yang sudah punya kalian bisa skip dan cukup download config nya saja oke kalau sudah terdownload langsung saja di install gcam nya ya nah karena disini saya sudah punya maka langsung saya buka dan untuk pertama kali silahkan diizinkan semua seperti ini oke sampai disini untuk instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya dan cara masuk ke menu setting kemudian kita geser ke bawah ya kita pilih konfigurasi selanjutnya kita simpan lalu tekan lagi simpan ini bertujuan untuk membuat folder keycam config setuju yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah di download silahkan dibuka ya untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver ini tujuannya sebagai pengganti file manager bawaan dari handphone kita karena ada beberapa device itu nggak bisa di extract menggunakan file manager bawaan maka disini saya sarankan kalian download dulu zarchiver oke kalau sudah langsung saja dibuka zarchiver nya lalu config yang tadi sudah di download silahkan di extract ya dengan cara di klik seperti ini kemudian extract disini atau extract here kemudian masukkan passwordnya kalau sudah langsung saja ditekan ok setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder gonjreng seperti ini langsung saja dibuka setelah di dalamnya akan terdapat tujuh config nah disini untuk config nya tersedia versi ue dan non ue ya untuk yang ice ini ini hanya lensa utama saja sedangkan yang ue ice ini ada lensa ultrawide nya seperti itu teman-teman nah disini masing-masing dari config tersedia versi auto jpeg dan yuv jpeg untuk level kamera 2p full sedangkan yuv untuk kamera 2p level 3 cara mengetahui level kamera 2p silahkan gunakan aplikasi kamera 2pro b ya untuk aplikasinya seperti ini teman-teman downloadnya ada di playstore nanti akan saya setakan linknya ada di deskripsi nah setelah dibuka aplikasi di kamera 2pro b langsung saja kalian lihat di hardware support level nah disini menunjukkan level kamera 2p di device kalian jika ada di level 3 yang tercentang level 3 berarti kalian gunakan yang config yuv sedangkan jika yang tercentang full silahkan gunakan yang cpeg jadi yang support keycam mode kali ini hanya level 3 dan level full jika device kalian yang tercentang limited ataupun di bawahnya itu berarti tidak support keycam ini ya teman-teman oke seperti itu caranya setelah itu disini tersedia pula untuk yang no ice universal video fix ini jika kalian tidak bisa menggunakan baik yang ice maupun yang ue ice ya kalian bisa gunakan yang no ice universal video fix jadi ini tanpa ice dan juga lensa ultrawide seperti itu teman-teman kalau sudah langsung saja di copy confignya silahkan di copy sesuai dengan device kalian atau bisa di copy semua kemudian tekan dan tahan lalu salin ke memori perangkat internal selanjutnya masuk ke folder gcam lalu config 7 dan kita paste disini untuk pastenya ada di pojok kanan bawah ya yang ini kalau sudah silahkan dibuka lagi gcamnya kemudian lakukan restore confignya dengan cara tab dua kali disini kemudian pilih confignya sesuai dengan device yang kita pakai karena device saya tadi yang tercentang ini adalah level 3 berarti saya gunakan yang yuv ya teman-teman yang ini kemudian kita kembalikan atau kita restore nah sampai disini untuk restore confignya sudah sukses ditanjai munculnya fitur-fitur ini ya ini untuk pengaturan manual fokusnya yang ini untuk ultrawide nya atau lensa 0.5 kemudian untuk videonya videonya sendiri sudah support stabilizer dengan catatan kalian harus sesuaikan dengan device yang kalian pakai ya untuk session ID nya jika session ID handphone kalian sama dengan yang saya pakai menggunakan sp2 maka kalian tidak perlu setting lagi namun jika kalian mengalami force close atau blank hitam di mode video silahkan di setting caranya masuk ke menu setting ya untuk menu settingnya seperti biasa kita ada di atas seperti ini kemudian kita Scroll ke bawah kita masuk ke menu lanjutan lalu kita geser ke bawah lagi kita pilih menu konfigurasi stream lalu ini pastikan aktif ya seperti ini dan kita masuk ke setelan video nah ini nah disini disesuaikan dengan device yang kita pakai kebetulan device saya cocoknya di sv2 maka disini saya pilih sv2 jika tidak bisa menggunakan sv2 kalian bisa coba di sv3 maupun sv2 ini teman-teman atau kalian bisa juga gunakan yang di bawah ini yaitu ada video Ace video Ace Pro dan video silahkan dicoba dari kelima ini ya mana yang cocok dengan device kalian atau nanti silahkan dilihat di kamus ya teman-teman oke harusnya kalau sudah di setting seperti itu harusnya sudah aktif untuk Ace nya nah seperti ini teman-teman kemudian yang terakhir di menu lainnya ada panorama photosphere gerak lambat timelapse dan juga playground nah khusus untuk playground ini tidak include jadi kalian harus install secara manual untuk caranya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi oke teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati